Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami di Nuasal Lombok Sore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB mendorong perekrutan calon tenaga kerja di Ibon WSBK dan MotoGP Mandalika. Lebih memutamakan tenaga kerja lokal, pihak ITDC selaku pengelola harus mengakomodir tenaga kerja lokal sehingga keberadaan KEK Mandalika berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Lapangan kerja di kawasan ekonomi khusus Mandalika terbuka sangat lebar. Untuk pengembangan KEK pihak ITDC selaku pengelola diperkirakan membutuhkan sedikitnya 27.694 tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja itu untuk beberapa proyek pembangunan di KEK Mandalika yang sebagian besar ada pada fase konstruksi dan sisanya tenaga kerja saat kawasan perwisata itu sudah mulai beroperasi. Peluang kerja terbuka baik di pembangunan infrastruktur yang dilakukan PT ITDC maupun pembangunan hotel dan restoran yang dibangun oleh investor. Peluang lapangan kerja yang luas tersebut diharapkan bisa diisi oleh calon tenaga kerja lokal yang telah memiliki skill dan keterampilan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Anggota DPR NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Tengah lalu Wirejaya bahkan mengatakan penggunaan tenaga kerja lokal di KEK Mandalika adalah harga mati. Selama SDM di NTB dan Lombok khususnya masih menuhi standar yang dibutuhkan. Maka tegas politisi Partai Gerindra ini pihak ITDC selaku pengelola tidak bisa mendatangkan tenaga kerja dari luar. Pihak ITDC tegasnya harus mengakomodir tenaga kerja lokal sehingga keberadaan KEK Mandalika bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Kenapa pilih orang luar kalau kemudian orang kita di dalam Lombok ini, NTB, menuhi standar yang telah ditetapkan. Saya kira ITDC atau panitia penyelenggara di sana harus mengakomodir teman-teman lokal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana sehingga tercapai kemudian harapan bagaimana keberadaan KEK ini atau perhelatan MotoGP atau WSBK ke depan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat NTB. Sementara itu terkait standar skill dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tengah kerja lokal Pihak ITDC lanjut, Wirejaya perlu membangun komunikasi dan menyampaikan kepada para calon tengah kerja terkait standar yang dibutuhkan sehingga tidak hanya dijadikan sebagai alasan untuk menyingkirkan tenaga kerja lokal. Dan selama standar yang ditetapkan itu masih ada di NTB maka pihak ITDC tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Dini Supiandi, Lombok TV, Lombok Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!